Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam majlis yang baruka ini. Terima kasih Mas Raidu Basah. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita pada hari ini bisa mengkaji ataupun mendarat sebuah karya. Sebuah karya yang saya kira ini sangat monumental sekali karena ini menjadi sebuah revolusional dalam hal sastra. Dan ini memang yang selama ini saya tunggu-tunggu juga. Jadi kebetulan saya melihat dari biografi Mas Raidu Basah ini ternyata sama juga dari antropologi. Cuma di antropologi Madhab Jogja, saya UI. Tapi yang jelas memiliki semangat yang sama. Semangatnya itu adalah pertama, kita ingin menghadirkan sebuah ilmu antropologi maupun turunannya termasuk etnografi itu ke bilik-bilik yang selama ini tidak dijamah oleh ilmu antropologi. Mungkin kita bisa melihat antropologi itu memahami suku-suku terasing. Itu yang selama ini dipahami oleh teman-teman melihat antropologi atau melihat antropologi, antropologi hutan dan lain-lainnya. Padahal antropologi itu kan ilmu memahami manusia yang paling dalam. Jadi antropologi itu memang bukan meneguhkan teori tapi justru menemukan teori. Jadi ini bedanya dengan yang lainnya. Jadi ilmu-ilmu sosiologi itu juga awalnya dari antropologi bagi etnografi ini. Kita juga perlu memunculkan suasana kehidupan manusia yang berada di satu komunitas yang bernama pesantan ini. Ini jarang sekali dikaji oleh para antropologi. Kalaupun dia mengatakan ada yang mengatakan santri, abangan dan priayai, ini juga mungkin tidak begitu mendalami seperti apa dunia pesantan itu. Sehingga mungkin sangat sedikit sekali pengetahuannya. Sehingga mungkin akan salah. Dan yang kedua, saya juga setuju dengan Mas Raydu bahasa ini bahwa etnografi itu tidak hanya berupa prosa, tapi juga bisa puisi. Dan ini juga sering dilakukan oleh ulama-ulama kita. Jadi seperti hanya berjanji semuanya itu adalah sebuah etnografi tentang seseorang dan lain-lainnya. Dan semangat yang kedua adalah buku ini ingin menghadirkan, menghadirkan ulama-ulama terdahulu dalam bahasa yang sekarang. Ini juga sama dengan motivasi ataupun tujuan saya membuat buku masterpiece. Saya ingin menghadirkan ulama-ulama semuanya dalam suatu konsorsi, sesuatu hal yang dia ternyata tidak terpisah bahasa, tapi jadi satu. Kita harus hadirkan itu. Nah, barangkali saya mungkin melakukan dengan bahasa saya juga sejarah, jadi saya harus melakukan dengan narasi, narasi yang agak lebih luas dan lebih faktual. Dan ini juga dukung dengan hal-hal yang bersifat puitis, bersifat menarik bagi kalangan-kalangan milenial. Nah, saya pikir Mas Raydu bahasa memasuk dunia ini dan itu sangat bagus sekali dan perlu diapresiasi. Saya sebenarnya juga, sebenarnya senang puisi juga, karena masih dulu saya juga sering bikin puisi, cuman ini hanya pilihan dari sebuah aktivitas, jadi saya harus memilih narasi, saya memilih sejarah, sehingga karena ini titik yang paling lemah di sisi pesantren. Nah, saya pikir yang apa yang dimulai oleh Mas Raydu bahasa ini sangat bagus sekali, tinggal nanti mungkin saya juga tahu kalau akan melanjutkan ke buka-buka berikutnya tentang ulama-ulama yang lain juga yang lebih banyak lagi, itu sangat bagus sekali. Dan memang sebenarnya antropologi itu kan bukan apa yang muncul, bukan apa yang muncul di permukaan, tapi mencari inti terdalam. Nah, saya pikir kita dengan puisi ini, kita terbantu dengan apa yang sebenarnya menjadi epistem, apa yang menjadi sisi terdalam dari sebuah komunitas itu. Dan Mas Raydu bahasa ini ingin menguapkannya dengan puisi itu, sehingga itu lebih menarik dan lebih digemari oleh santri-santri zaman sekarang. Mungkin saya juga merasakan, mungkin teman-teman di antropologi atau sebagiannya pasti akan merasa ini tidak wilayahnya mungkin. Tapi dengan perjuangannya, saya pikir ini juga sangat bagus sekali, perjuangan karya ini. Karena banyak sastra-sastra terdahulu itu dalam bentuk sajak, dalam bentuk sair. Sra-sra ataupun apapun itu semuanya dalam bentuk sair-sair semuanya. Bagaimana babat tanah Jawa menceritakan sebuah kondisi ke Jawa saat itu juga semuanya dengan sair-sair juga sebenarnya. Jadi tidak asinglah sebenarnya dunia kita dengan sair-sair, dengan metafor-metafor seperti itu. Jadi saya sangat mengapresiasi karya ini, bahwa perlu ada sebuah etnografi dalam pesantren, ataupun kita kalau boleh memakai istilah sendiri adalah pesantrenografi. Jadi kalau etno kan suku kan, kalau pesantren kan tidak suku, tapi melampaui suku-suku tersebut. Jadi ada padang, ada patah, dan semuanya memiliki pesantren. Dan pesantren itu satu memiliki sebuah komunitas sendiri yang hampir seragam. Nah ini saya pikir sangat penting sekali untuk kita ungkap kembali, karena banyak sekali ulama-ulama yang tersebar. Nah dalam konteks menghadirkan ulama-ulama tersebut ini juga sangat penting sekali, karena kita saatnya menghadirkan kembali ulama-ulama tersebut sebagai sebuah motivasi. Saya setuju dengan konsep yang hadrogia ini, karena ini sealkan menghadirkan, mengkomunikasikan kembali kita kepada beliau-beliau tersebut. Memang dalam buku ini ada beberapa cara untuk mendekati sebuah tokoh tertentu, baik dia berupa melakukan secara biografis sedikit, tapi juga ada juga yang sebuah renungan, sebuah renungan dan sebuah perasaan yang teralami saat itu. Nah inilah kekuatan dari etnografer, jadi memang dia harus melakukan secara emik, secara terlibat. Karena dia tidak ingin terbawa sebuah konsep dari luar, ingin memahami sebuah komunitas tertentu, khususnya pesantren, tapi dia ingin memahami pesantren dalam perspektif pesantren. Jadi saya pikir kalau kemudian ada teori postkolonial itu masuk ke pesantren, saya pikir ini juga sudah sangat match sekali, karena pesantren memiliki cara pandai sendiri. Makanya teori postkolonial itu masuk ke pesantren, itu sangat dinikmati, karena pesantren ingin melihat sebuah fenomena, sebuah kejadian dalam perspektif sendiri, begitu pun dalam bahan sejarah. Nah kita harus memulai sejarah Indonesia umumnya, dan sejarah pesantren itu dalam perspektif kita. Jangan sampai sejarah kita dipahami oleh orang-orang yang tidak memahami pesantren. Akhirnya nanti melihat pesantren itu sebagai sebuah komunitas yang tradisional, dan tidak memiliki sebuah kemampuan. Nah, dengan adanya buku-buku seperti ini, kita menjadi kekuatan sendiri bahwa kita bisa melihat dengan cara kita sendiri, untuk memperkenalkan diri kita sendiri. Bahwa kita memiliki rujukan-rujukan, tanpa harus kita menggunakan rujukan yang lain, tapi kita memiliki rujukan yang lebih valid dan lebih merasakan dalam hati kita. Karena sebuah ilmu itu tidak hanya sebuah pengalaman knowledge, tapi juga memiliki sebuah perasaan kehadiran dalam diri kita. Sebaiknya dengan, kalau kita membaca puisi-puisi ini, nanti kita akan lebih meresap, karena emang tujuan ilmu adalah harus meresap ke dalam hati. Dengan puisi-puisi ini, saya pikir Mas Raidu Bahasa ingin mengajak kita masuk ke dalam hati kita sendiri untuk meresapi ulama-ulama kita, meskipun kita mengetahui biografinya, tapi ternyata kita belum meresapi kehadirannya. Dengan dua kira-kira kita ingin mengajakkan yaitu tersebut dalam diri kita seperti ini. Tapi nanti kita ditampilkan, apalagi nanti kalau sudah dibaca oleh Mas Raidu Bahasa, berarti akan meresap dalam diri kita. Saya pikir nanti Mas Raidu juga perlu meniklamasikan salah satu dari puisi tersebut. Setuju? Setuju. Ini saja dari saya, Mas Raidu Bahasa, semoga bisa memberikan pengantar. Terima kasih. Terima kasih. Atas kesempatan ini, dan terima kasih juga atas pembahasan yang barangkali baru kali ini di antara diskusi-diskusi sebelumnya yang berbicara tentang etnografi. Bismillah, lu memang antropolog ya. Saya mungkin tidak begitu cepat kalau ngomong. Jadi pelan-pelan saja, mengalir saja seperti aliran sungai gitu ya. Bukan air terjun tapi. Ya, itu adalah buku saya, judulnya Hadrah Kiai. Saya lahir di sebuah lingkungan yang mana tradisi Hadrah itu menjadi bagian dari sistem kehidupan kami. Hadrah artinya kesenian musik rebana. Di dalam Hadrah yang saya ketahui bahwa Hadrah secara bahasa artinya hadir atau menghadirkan. Ketika di dalam kesenian Hadrah, orang bermain Hadrah itu biasanya dia menabuh rebana, membaca solawat, kemudian dia berusaha untuk secara imajinasi ya. Ya, imajinasi dia menganggap bahwa Nabi hadir pada saat dia membaca solawat, pada saat dia menabuh rebana. Maka dari itulah rebana itu dinamakan Hadrah, yaitu menghadirkan Nabi. Baik secara imajiner ataupun secara batin dan lain-lain. Nah, itulah landasan sederhana saya untuk menghadirkan Kiai dengan tabuhan kata-kata, dengan pembacaan puisi dengan yang saya gubah pada Hadrah Kiai. Saya ingin generasi-generasi di zaman saya juga menikmati hal yang sama. Paling tidak kalau dia tidak menangi, tidak menangi, taunya bahasa Jawa. Tidak menangi ke zaman Hadratus Syekh Hashim As'ari misalnya. Dia bisa menghadirkan Hadratus Syekh secara imajinasi, secara batin. Saya kira itu. Kemudian, lalu untuk apa saya menulis ini? Itu pertanyaan yang sederhana sekali. Untuk apa kamu menulis puisi yang bertema Kiai? Wahai Raidu yang kurus krempeng. Ada banyak alasan. Salah satunya bahwa tradisi Syir adalah tradisi yang diwariskan dari zaman dahulu kala. Dari para ulama-ulama kita, para Kiai-Kiai kita. Bahkan sebelum, baik Nusantara sebelum Islam ataupun Arab sebelum Islam. Gitu kan. Sehingga tradisi Syir memang tradisi leluhur. Yang saya kira harus tetap dipertahankan. Utamanya di pesantren. Di pesantren itu bagi saya tidak berjarak sama sekali. Antara tradisi berpuisi, tradisi sastra, dan juga dengan segala aktivitasnya. Baik itu aktivitas sosial, aktivitas spiritual, dan akhirnya puisi itu menjadi ritual. Kita mungkin sehari-hari ketika di pesantren, termasuk yang saya alami, habis adhan, dan adhan itu saya kira puibis ya. Habis adhan biasanya kemudian baca ikhtirof. Itu puisi. Kemudian zikir-zikir yang oleh kebudayaan di Nusantara sendiri sebelum Islam disebut mantra gitu kan. Di Arab mungkin disebut zikir gitu kan. Jadi, kita memang sehari-hari tidak pernah lepas dari yang namanya puisi. Akan tetapi, masyarakat pesantren biasanya tidak sadar bahwa dirinya sedang berpuisi, bahwa dirinya sedang bersastra. Itulah sebenarnya nilai, nilai atau kelebihan dari puisi itu sendiri. Dia dalam teori Alfred Gale gitu, dalam Anthropology of Art disebutkan disini, itulah yang disebut religiosity. Itulah yang disebut media yang menghantarkan puisi atau sastra itu adalah media yang menghantarkan hal yang imanen dengan transcendent. Al-Quran juga sama menggunakan media sastra sebagai penghubung antara khalik dengan makhluk gitu kan. Sehingga orang ketika membaca ayat-ayat suci, dia mudah untuk dekat. Meskipun tidak terlihat. Ya saya kira juga seperti itu. Dalam konsep hadrah kiai ini. Jadi kiai-kiai zaman dulu, yang mana kita tidak pernah berjumpa, saya mencoba untuk mendekatkan, menjadikan puisi itu sebagai media yang menghubungkan antara ulama yang tidak pernah kita jumpai dengan pembaca. Demikian juga dengan konsep hadrah kesenian rebana itu. Di zaman sekarang tidak ada yang pernah menangi kanjeng nabi. Tapi dengan menjadikan hadrah itu sebagai media, media religiosity menurut Alfred Gale, akhirnya seolah-olah nabi begitu dekat gitu. Padahal seribu tiga ratusan, empat ratusan tahun yang lalu gitu kan. Itu segedar tataran konsepnya. Adapun lain-lainnya, tentu saja ini sebagai puisi ya, sebagai puisi berbahasa Indonesia. Dan saya kira memang belum saya menemukan teman-teman saya sendiri, atau mungkin saya tidak tahu, atau belum tahu, yang membuat puisi semacam ini. Itu tidak lepas dari apa namanya, tanda tanya saya sebelum-sebelumnya, kenapa sih kok tidak ada yang mau mendaur ulang kitab kuning gitu. Paling tidak disenangi oleh anak-anak zaman sekarang, dan anak-anak zaman sekarang merasa bahwa ini masih aktual gitu ya. Misalnya, ya tradisi siir itu tadi kemudian, kita diskusi aja deh. Ini keseriusan ini. Ini adalah forum paling serius yang saya ikuti. Maasih, kita mungkin bisa diskusi lagi ya, setelah ini. Itu aja dari saya, karena saya terlalu serius. Itu aja Gus. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, biar Gus Milal ini yang menjawab saja. Saya coba bantu-bantu jawab nanti. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Mohon. bisa menyebabkan sensasi menghadirkan kiai ke keberacauan yang ingin saya danyakan sebenarnya bumbu ini diciptakan di kalang untuk kalangan usia seberapa atau seluruh harga dari kecil sampai dewasa atau hanya usia-usia tertentu karena kalau kita bandingkan misalkan rohatilnya karya Harimisya yang berbahasa Indonesia itu itu saya lihat anak-anak kecil itu mampu menikmati dengan bagus gitu dan bahkan hartal artinya bagi saya itu berhasil menghadirkan apa namanya rusuh kehidupan anak-anak itu berhasil dengan bahasa Indonesia karena ini bahasa Indonesia apakah seperti itu juga atau tidak karena kalau anak-anak kita tanya rohatil itu paham gak pasti mereka sedikit banyak orang paham tapi ketika di Indonesia kan itu anak-anak bisa menikmati yang ditanyakan seperti itu sih apakah karya ini didesain dengan seperti itu dan alasannya seperti apa saya kira itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu proses kreatif bah itu ditimbun beberapa tahun dulu buisinya baru menjadi memutuskan untuk menambutkan sebuah buku apapun bagaimana itu mesti gak pernah sebutnya itu pertanyaan saya yang pertama terus pertanyaan saya yang kedua adalah bagaimana rencana mas Radu Asia ini selanjutnya apakah akan melanjutkan, menerbitkan buku-buku seperti ini kembali atau justru terbeda dan lebih menarik gitu ya saya kulit membacanya tapi kalau seperti itu kan juga ada pada penerbangan itu kan atau 5 tahun sekali itu kan santri juga kan itu 5 tahun-5 tahun sekali ingin mempertubuh bukunya baru terbit apakah nanti mas Radu Asia juga seperti itu atau mana justru 1 tahun 1 tahun bagaimana itu pertanyaan simpel saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas pertanyaannya pertanyaan yang pertama adalah pada mulanya memang pada mulanya memang buku Hadrah Kiai ini ditulis untuk teman-teman saya sendiri untuk teman-teman angkatan milenial lah gitu ya teman-teman sengopi serokok ya gitu di sensor aja ada kata rokoknya tadi hehehe 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 iya mas AC ruangnya ber-AC ini gak keluar semua yang ada di kepala ya hehehe hehehe tadi bandingannya sama Habibseh ya ini gak ada apa-apanya ya sama Habibseh ini cuma buku-buku buku kecil saja sih tapi kita tidak tahu juga perjalanan waktu gitu ya setiap karya yang ditulis itu bukan punya penulisnya lagi dia punya 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 takdir masing-masing sama seperti saya ketika sudah punya anak ternyata anak saya tidak bisa saya bikinkan takdir sendiri dia punya takdir sendiri gitu kan misalnya saya ketemu paman-paman ngasihnya amplopnya ke anak saya saya gak dapat apa-apa oh berarti ini memang takdir anak saya gitu kan sama juga seperti itu bahwa apakah kelak bakal ada seorang anak TK yang mampu memahami hadrah kiai lebih dari anak lulusan S3 kita tidak tahu juga gitu kan sama halnya ketika kemarin saya jalan-jalan ke Nias di Nias sebagai masyarakat yang mayoritas Nasrani di sana di beberapa rumah omohada atau rumah adat setempat di Nias saya justru menemukan apa azimat yang itu diambil dari kitab Aufak Al-Wazali dan yang punya rumah itu bukan Islam gitu kan ternyata penikmat karya Al-Wazali juga bukan bukan hanya dari kalangan kita santri yang menikmati apa namanya karya raja dari kitab Aufak itu gitu wah ini menarik sekali tapi meskipun pemilik rumahnya gak tahu kalau itu tulisan Arab atau atau bikinan Al-Wazali atau yang mana orang-orang NU banyak senang gunakan kayak gitu gitu kita tidak tahu itu punya takdir sendiri-sendiri persoalan persoalan apa namanya apakah semenyentuh itu apa enggak ini kan hanya usaha saya ketika menulis ketika menulis hanya usaha saya usaha paling tidak teman-teman bisa tahu lah oh dulu ada ya yang namanya Kiai Hashim As'ari misalnya soalnya teman-teman saya aja gak tahu siapa itu Kiai Hashim As'ari oke jenengan teman-teman ada di Uwin mungkin tahu nah saya ada di Belantara dengan hidup berjumpa dengan orang-orang rimba misalnya rimba orang-orang sekuler gitu kan orang-orang yang tidak tahu Islam tahunya cuma sholat gitu kan paling enggak seperti itu apakah ini hanya untuk kalangan masyarakat santri atau kalangan masyarakat santri atau enggak saya juga tidak tahu saya sudah ikhlaskan diri saya apa Hadrah Kiai itu mau dibaca siapa saja tapi setidaknya saya punya ukuran bahwa ketika baru buku itu diterbitkan dan dibaca oleh paling tidak kalangan sastra ya Alhamdulillah dapat penghargaan yang kemarin yang anugerah hari puisi oh berarti orang yang di luar pesantren juga ngerti gitu Hadrah Kiai entah saya juga belum baca juga catatan-catatan pembaca intinya mas seperti saya melihat anak saya lah saya cuma ngasih nafkah sama dia perkara dia itu nafkahnya mau dibeli es teler atau es cincau itu terserah dia gitu ya kemudian pertanyaan selanjutnya adalah oh proses kreatif panjang mas kalau ngomongin proses kreatif bisa 30 jus apalagi jus alpukat apakah setelah Hadrah Kiai saya akan menulis hal-hal yang lain iya mas ini bagian dari konsen saya sebagai mahasiswa dan pelajar antropologi saya tetap tidak mau disebut sastrawan karena saya bukan bukan sastrawan biasanya kalau disebut sastrawan itu banyak orang yang ngoceh-ngoceh antropolog ajalah setelah saya punya kartu mahasiswa saya tetap akan konsen untuk membahas seperti kata Gus Milal tadi pesantrenografi itu itu istilah yang baru saya dengar di kepala saya padahal juga tugas akhir saya juga berkenaan dengan tradisi-tradisi pesantren seperti tesis saya kemarin sastrawan santri seperti itu pesantrenografi tetap akan saya menjadikan fokus kajian karena memang kaya sekali sebenarnya kebudayaan-kebudayaan santri itu kaya sekali dan orang-orang kok kehilangan ide ya gitu bahkan saya sendiri ide apa lagi ini kok setelah kaya setelah tak pikir-pikir ada menariknya juga mengangkat tentang nyai tentang para ibu-ibu nyai peran mereka juga di dalam kehidupan masyarakat santren dan juga di luar itu karena memang saya kira saya memandang ulama perempuan juga besar peranannya terutama terutama nih terutama di silsilah gitu ya silsilah di pesantren silsilah dari jalur perempuan itu juga penting berbeda dengan tradisi kebudayaan keluarga di Arab gitu ya perempuan udah gak di udah selesai itu silsilahnya gitu karena anaknya gak gak ke ibu anaknya ke bapak patrilineal gitu kalau di pesantren gak ya mungkin hadrah nyai lah gitu ya apakah saya harus lima tahun sekali seperti Sofyan R. Hazaid kalau saya dua tahun sekali insyaallah mas jadi kalau hadrah kaya itu 2017 saya 2019 ganti buku gitu insyaallah doanya aja tapi ada mungkin beberapa karya saya yang lain yang juga tidak akan bicara tentang dunia pesantren karena saya saya juga ingin fokus ingin menambah kekayaan pengalaman dan kekayaan-kekayaan lainnya terutama wawasan gitu ya ya kita memang harus memperkaya diri dengan wawasan bolehlah korupsi di dalam bidang keilmuan disensor ya itu aja sih karena memang wujudnya gak ada jadi agak bingung juga jawabnya kedinginan masa ya silahkan bagi yang mau bertanya lagi mau bertanya lagi jual hehehe saya berdiri aja ya soalnya kakin juga mau baca saya disini aja ada yang mau request ya ada yang mau request ya ada yang mau request ya tapi sebelum sebelum yang requestan saya harus baca kita mau koddimah dulu ya ya koddimah hadrah yai gak usah mic aja ya mic nya kurang mendukung perlukan perlu lupa karena streaming oh streaming oh streaming hadrah kiyai bersama ciuman takdim wangi menyergap diriku dalam puisi Aku pun sesat dalam labirin saja Layaknya Israq Miraj Walau tanpa buruk Buruk katanya lebih cepat dinimbang cahaya Tapi kelak saja aku Mungkin melesat Lebih gila Bersama aroma serban para kiai Wangi ruap misik dan kesturi jubah nabi Punyalakan pena yang mengendap lama Merangkai kitab manakib ulama Abjat dari fikir yang terus degup Eja dari fikir yang senang biasa hidup Aura-aura kiai Merasuk roh-roh kuitik Muar wangi misik berjebar dalam tiap hari Akanku urai benang merah Baris syair Akanku urai benang merah Baris syair Sampai Semerah darah syahid Perang badar Menarik arut dalam kiasan rima Mengikrob nama ruang dan masa Menyemat esensi atau takliqat Yang sembunyi Oh demi yang mengubah senjata pejuang Menjelma pena di tangan seorang sentri jalang Aku pun berjihad Sambil berdendang Oh Abu Nuwas Mari bernyanyi Wahai Arumi Mari menari Adrah kiai Takkan ku henti Takbir ketukan puisi abadi Syair perahu Langit bumi selipat Tarkib hazji Akulah rodak sunyi Melesat kepujuk kilat Tercambuk rasa ikhlas Dalam puisi hadrah Terima kasih Udah dulu ya satu aja Terima kasih Terima kasih Luar biasa sekali Tadi yang ditampilkan oleh Gus Raidu Beliau ini yang kiai Gus Raidu Mari sempat Kebat-kebat bukunya Terima kasih Ternyata juga Apa yang disampaikan Pengantarnya oleh Tadi Gus Raidu Kalau dia ini Dari UGE Matropologi Dan sebagainya Saya cek Pake isinya Di bukunya ini Ternyata memang Sair-sair yang ditulis Kental sekali Historicitas Dari khasana Ulama Nusantara Pun begitu dengan Kajian antropologi Sosial budayanya Semisal dari Ada pari Tarina Wawie Desefona Ini Gus Raidu ini Betio juga Menurut saya Menggambarkan Antropologi Luangsa di Madura Sehingga Langsung Ketika kita membaca Puisi Sair ini Langsung Di dalam Alam Jujur kita Itu gambaran Madura Yang begitu Bagus Yang saya perhami Sair itu Inti dari Gajian literatur Yang terdalam Mungkin Saya Menganggap ini Gus Raidu Itu literasinya Luang biasa Karena Ketika membahas Tentang Sair Nahori Dan Sair Nahori Dan Sair Khona Ini Seolah kita Membaca Beberapa karya Dari Sair Khona Sair Nahori Dituliskan dalam Akronisme-akronisme Yang Berbalik-balik Dalam Sair Bukunya ini Sehingga Ketika orang yang Kalau tidak Literasinya sedikit Tidak mungkin Tidak akan dapat Inti dalam Dari Sair Yang dikulisnya ini Saya kira Ini memang Kalau misalkan Banyak Ganjel semen Dari para Ulang-ulang besar Di BBMW Sangat matas Alhamdulillah Kita punya Apa Sastra Muda Menggantinya Christmas Allah Nanti Mudah-mudahan Terus Boleh Melayakan Karya-karyanya Hashtag Ganti Bukul 2019 Pertanyaan Yang saya Jadi Ingin Berkanyaan Ini Membuat Saki Gawanan Rakyat Ini Itu Spontanitas Muncul Atau memang Ada ritual-ritual Khusus Sehingga Dalam Tradisi Besar Terus Sangat Dimungkin Yang Untuk Seperti Yudho Yang Untuk Pembelan Di Kera Sunyi Dan Sebagainya Yang Yang Kedua Sebagai Seorang Akademisi Yang Lalu UGM Seorang Tentu Ada Meteorologi Penelitian Yang Kita Perlu Menjaga Jarak Sehingga Kita Tidak Terlalu Bersatohat Karena Kita Orang Sakit Bersatohat Itu Sumpah Mengabungan Seorang Kiai Sehingga Bagaimana Bersatohat 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 Menahan Diri Untuk Tidak Terlalu Jauh Subjektifitas Ketika Menulis Sakir Dalam Khaterogia Ini Sehingga Setidak Sama Misalkan Kalau Ketika Menggaji Kehidrat Itu Banyak Para Pengikutnya Itu Mengalungkan Sam Mursif Sehingga Sini Perlebihan Memang Kita Lebih Lebih Sehingga Keluar Dari Sebenarnya Dari Kehidrat Yang Disampaikan Itu Nah Ini Kanan Saya Pusat Ini Dari Akademisi Gimana Cara Menahan Untuk Tidak Subjektifitas Terlalu Radikal Atau Liberal Sehingga Tetap Diterpahamkan Ketika Bawang Sebelumnya Akademik Ini Bisa Dipetang Bila Secara Akademis Terima kasih Assalamualaikum Wrahmatullah Wrahmatullah Assalamualaikum Wrahmatullah 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 Nama Saya Doli Paca Seperti Bulut Bulut Pakrik Dari Cileksi Bogor Assalamualaikum Pertanyaan Saya Adakah Syair Karya Gejiazim As'ari Baru ada Syair yang paling menarik Menurut Pak Dari Bahasa Syair yang Dimakan Apa itu Atau Kalau misalnya Tidak ada Syair Karya Ulama Ulama Nusantara Ulama Sezaman Gejiazim As'ari Assalamualaikum Wrahmatullah 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 Tidak ada Penulis Masterpiece Biasa Dibunan Tapi Terima kasih Mas Apakah Yang terakhir itu Siapakah Adakah Puisi Yang sezaman Dengan Hadratus Syekh As'ari Atau Karyanya Saya Belum Belum Pernah Menemukan Kalau Hadratus Syekh Menulis Syair Mungkin Beliau Menulis Masterpiece Islam Muzantara Yang bisa Menjawab Saya Belum Pernah Menemukan Tapi Untuk Yang Sezaman Untuk Yang Sezaman Karena Mungkin Akrab Dengan Kehidupan Masyarakat Lingkungan Saya Sehari Tentunya Itu Syair Syair Gya As'ad Tapi Berbahasa Madura Itu Akrab Sekali Begitu Juga Dengan Ya Mungkin Sezaman Juga Gya Aminullah Murad Tentang Puisi Tentang Kematian Dan Ya Memang Berbahasa Madura Jadi Harus Harus Butuh Menerjemah Yang Yang Pas Itu Jawabannya Semoga Semoga Itu Jawaban Contohnya Kau Lengarang Siiran Si Aiseh Paringatan Kayak Tadi Sebenarnya Bunyinya Mirip Mirip Itu Aku Mengarang Dengan Siir Yang Berisi Tentang Peringatan Tentang Peringatan Kematian Suasana Dalam Kuburan Kayak Apa Malaikat Akan Tertanya Kayak Apa Jawabannya Kayak Apa Kemudian Pentungannya Sakit Atau Enggak Jadi Mengimajinasikan Kehidupan Setelah Kematian Dengan Puisi Ya Seperti itu Biasanya Itu Dibaca Setelah Ini Pengajian Entah Itu Muslimatan Atau Apa Biasanya Itu Dibaca Biar Manusia Intinya Sebenarnya Biar Biar Orang Itu Ingat Mati Bahwa Kita Menjalani Kehidupan Ini Hanya Untuk Mati Jadi Carilah Bekal Sebanyak Banyaknya Untuk Mati Sebenarnya Hanya Itu Yang Ingin Disampaikan Berbait Baik Seperti Itu Ya Itu Sekedar Contoh Saja 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 Buat Karya Adrah Kiyai Sebentar Saja Mas Tidak Seperti Imru Ul Khois Yang Menulis Yang Menulis Berapa Ya 160an Baid Dengan Menghabiskan Waktu 90an Tahun Tidak Selama Imru Ul Khois Paling 10 Tahun Saya Menulis Mulai Dari Awalnya Hanya Beberapa Kata Kemudian Saya Kembangkan Saya Kembangkan Memang Banyak Teman-temannya Di puisi-puisi Itu Yang belum Selesai Saya Saya Masih Banyak Juga Buisi-puisi Tentang Sosok Kiyai Tapi Belum Selesai Ada Yang Baru Sebaid Selesai Ada Yang Bertahun-tahun Hanya Satu Baris Gimana Cara Neruskannya Ini kok Susah Kadang Kalau Mudah Sejam Jadi Berbaid-baid Kadang Kalau Susah Ya Susah Kayak Kita Mau Ngeluarin Itu Kok Susah Kadang Wasir Kadang Gimana Gitu Atau Saya Menulis Dengan Mood Saya Tidak Menulis Dengan Dengan Terpaksa Saya Harus Selesai Sekarang Puisi Ini Tidak Bisa Saya Seperti Itu Tidak Bisa Kalau Susah Nulis Skripsi Bisa Mas Order Skripsi Tapi Kalau Nulis Puisi Saya Dengan Mood Kadang Ilham Nah Tentu Dalam Proses Kreatif Saya Yang Paling Susah Itu Berjumpa Dengan Mas Ilham Ini Ilham Kadang Turun Di Saya Temukan Si Ilham Ini Ketika Saya Malah Berjarak Dengan Pesantren Saya Banyak Menemukan Saya Melihat Kiai Yang Sebenarnya Kiai Saya Yang Sebenarnya Itu Justru Bukan Ketika Saya Mondo Di Pesantren Itu Sehingga Tidak Ada Puisi Yang Saya Tuliskan Ketika Berjumpa Dengan Kiai Tapi Ketika Saya Sudah Jauh Dari Kiai Itulah Sebenarnya Puisi Ini Sebenarnya Gantinya Ciuman Tangan Sama Kiai Jadi Seni Mencium Tangan Itu Sebenarnya Sudah Puisi Iya Iya Enggak Iya Hah Oh Boleh Seni Mencium Tangan Itu Sebenarnya Adalah Puisi Puisi Dalam Seni Tubuh Yang Diciptakan Dalam Kebudayaan Pesantren Nah Ini Bukan Seni Tubuh Ini Seni Kata Kata Di depan Bersama Ciuman Takdim Wangi Menyergap Diriku Dalam Puisi Itu Intinya Sebenarnya Bagaimana Kita Memelihara Satakdim Baik Terutama Ketika Jauh Dengan Kiai Itu Yang Sebenarnya Ingin Saya Cari Saya Kuliah Jauh Jauh Ke Jogja Dari Suman Apakah Masih Hadir Kiai Di Dalam Hati Saya Sehingga Pada Adhan Maghrib Saya Harus Kemus Allah Sebagaimana Seperti Dip Santren Apakah Adhan Maghrib Apakah Setelah Solat Maghrib Saya Masih Ngaji Quran Menghadap Kebarat Di atas Sejadah Sampai Nunggu Azan Isha Atau Sudah Ada Di Cafe Sambil Nonton Bola Misalnya Kan Seperti Hal 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 Yang Seperti Itu Yang Kadang Saya Rasakan Hilang Ketika Sudah Berjarak Dengan Dengan Suasana Pesantren Nah Di Saat Sudah Berjarak Seperti Itu Mitos Mitos Kiai Sudah Seperti Datang Gitu Aja Kepada Saya Mitosnya Mencium Tangan Mencium Mencium Membuat Puisi Yang Mencium Tangan Juga Mitos Yang Diciptakan Oleh Penyair Ya Oco Ngomong Vicky Ya Itu Saja Ada Pertanyaan Yang Belum Terjawab Nggak Sudah Ya Sudah Ya Silahkan Mas Mungkin Gus Milal Terkait Dengan Syair Terima kasih Mas Ray Dibuasa Teman-teman Jadi Yang Dulu Itu Jutup Banyak Ulama-ulama Itu Bersair Cuman Syairnya Yang Tidak Bahasa Indonesia Terkadang Bahasa Arab Nadoman Namanya Banyak Sekali Bahasa Mas Tidak Begitu Apa Namanya Aktif Di Syair Tapi Beliau Kan Seorang Muhadis Jadi Dia Nggak Sampai Ke Syair Tapi Salah Satu Temannya Yaitu Mbah Abdus Sakur Bapaknya Abu Fadol Bapak Dotsonori Beliau Di Syair Bahkan Beliau Menulis Sebuah Syair Yang Itu Menceritakan Tentang Ramalan Jadi Syair Memiliki Sebuah Koneksitas Jadi Orang-orang Dulu Memberikan Sebuah Ramalan Lewat Syair Seperti Jayabaya Itu Juga Sebenarnya Sebuah Ramalan Terus Mbah Abu Sakur Ini Sudah Sudah Menulis Syair Di Masjid Tentang Beberapa Kejadian Yang Akan Terjadi Tahun 1942 Datangnya Jepang Kemudian Akhen Merdeka Tahun 1945 Sudah Dibuat Syair Oleh Mbah Abdus Sakur Ayah Dari Abu Badul Senori Itu Banyak Sekali Juga Kalau Syair Yang Sekarang Masih Sering Dibaca Yalwato Syair Kemudian Sorawat Badar Syair Itu Juga Karya Ulama Nusantara Selawat Badar Dan Banyak Sekali Syair Yang Dimunculkan Baik Syair Berupa Ramalan Bapak Syair Berupa Ilmu Ilmu Tfikir Ilmu Nah Dan lainnya Berupa Nantuman Kemudian Kalau Yang Indonesia Para Yang Sering Dikenal Para Penyair Itu Seperti Hele Anwar Dia Juga Semacam Etnographer Juga Sebenarnya Ketika Dia Menulis Kerawang Bekasi Dia Menceritakan Apa Yang Dilihat Kerawang Bekasi Itu Etnografi Menceritakan Apa Yang Terlihat Saat Itu Kita Bisa Tahu Saking Seperti Itunya Terjadinya Sampai Sekarang Kalau Kita Suruh Baca Sejarah Sejarah Menceritakan Repot Tapi Kalau Kita Baca Lebih Enak Menangkap Kalau Kita Pengen Tahu Lebih Dalam Kita Baca Sejarah Tapi Dengan Penglihatan Dari Halo Anwar Itu Kita Bisa Melihat Suasanya Yang Terjadi Saat Itu Nah Kalau Mengenai Objektivitas Kita Jangan Terjebak Dengan Ilmiah Dengan Objektif Itu Maksudnya Penyair Ataupun Etnografi Itu Apa Yang Dilihat Apa Yang Dilihat Kalau Objektif Itu Interkoneksitas Subjektivitas Jadi Kalau Kita Sama Dengan Orang Lain Berarti Objektif Jadi Kita Tidak Takut Kalau Kita Menulis Sebuah Etnografi Atau Sebuah Puisi Kita Tulis Aja Kita Takut Apakah Terlibat Atau Tidak Terlibat Karena Itu Akan Membuat Kita Terlalu Membatasi Diri Objektif Itu Akan Ditemukan Ketika Ada Interkoneksitas Subjektivitas Kalau Kita Menulis Sesuatu Kemudian Ada Teman Atau Orang Lain Yang Menulis Juga Berarti Ada Dua Pendapat Yang Sama Objektif Seperti Itu Nanti Orang Lain Yang Menulis Apakah Subjektif Subjektif Jadi Jalan Bikin Kita Tadi Mas Redu Udah Mengatakan Ada Mood Atau Tidak Mood Nah Itu Juga Jangan Terbatasi Oleh Objektif Objektif Jelas Apa Yang Kita Lihat Apa Yang Kita Ingatkan Ungkapkan Saja Apalagi Ini Berkaitan Dengan Sair Perasaan Dan Lainnya Itu Jawaban Dari Saya Terima Kasih Saya Tiba Tiba Ingat Bahwa Sastra Indonesia Menurut Saya Sastra Indonesia Sendiri Lahir Dari Rahim Pesantren Jadi Di dalam Sejarah Sastra Indonesia Memang Merujuknya Ke Sastra Melayu Dan Sastra Melayu Pionernya Tentu Saja Syekh Hamzah Fansuri Itu Jadi Sebenarnya Puisi Indonesia Yang Kita Kenal Hari Ini Lahir Dari Pesantren Dari Institusi Keagalaman Bahkan Sampai Penyair Modern Pertama Siapa Al-Munsi Itu Abdullah Munsi Itu Orang Pesantren Seorang Ulama Torikoh Saya Jadi Ingat Juga Kayak Salawat Badar Salatullah Salamullah Elah Kirihi Itu Juga Karya Dari Ulama Ulama Kita Kiai Siapa Lupa Saya Banyuwangi Kiai Mansur Kemudian Banyak Silahkan Dicari Sendiri Banyak Nanya Sudah Gede Oke Terima Kasih Assalamualaikum Selamat Sia Oh iya Sama saya Timah Bukiman Sebenarnya Perkenalan Saya pribadi Dengan Mas Rai Berawal Dari Sebelum Menter Kiai Saya membaca Berapa Saja Dari 16 Pemarin Dari Dari Berapa Dari 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 Sebelum Sebelum Itu Sempat Juga Membaca Mata Pernaranya Awal Maret Sampai Hari Ketika Disuguhkan Dengan Puisi Pusisi Ada Di Dalam Dari Dari Suatu Yang Saya Dari Saya Satri Juga Saya Berasa Apa Cukup Representatif Apa Dituliskan Pengalaman Mestri Itu Kemudian Dari Dalam Misi Mungkin Kita Semua Bisa Merasakannya Cuma Satu Hal Yang Cukup Ketika Saya Baca Dari 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 Sumatera Mungkin Yang Selatan Selatan Yang Selatan Padani Misalnya Terutama Di Banjar Pusatan Saya Misalnya Kelembangan Selatan Justru Mungkin Belum Jadi Mungkin Satu Hal Yang Bisa Ditambahkan Nanti Mungkin Sebelum Hardware Nyai Atau Pas Hardware Nyai Nanti Bakal Mereka Rencanakan Untuk Dituliskan Kayaknya Hardware Lumayan Menarik Karena Dari Maku Isi Kalau Nggak Salah Menarik Bahwa Masih ada Ulama Kita Kaya Kita Lebih Spesifik Kaya Kita Yang Yang Dapat Unik Kalau Dijani Dijani Dari Saya Pribadi Kemudian Soal Penjalanan Itu Diskusi Pertanyaan Juga Soal Siapa Penyakir Siapa Sezaman Mbak Hase Misalnya Yang Juga Dua Sebenarnya Mungkin Kalau Ditarik Ditarik Lokal Di Banyak Ada Tokoh Juga Sekarang Ketika Saya Main Kejawa Jadi Antara Azar Berbeda Ada yang Ada yang Astaga Ada yang Salwatan Kemudian Disasak Di Bahasa Daerah Juga Dan Itu Mungkin Andai Kata Di Belakang Mungkin Mereka Jadi Sebelum Kita Yang Termlaca Tapi Sezaman Bahkan Sebelumnya Di Banjar Itu Mungkin Awal Ada Sampai Kaya Kemudian Masyur Juga Kemudian Disasak Juga Dengan Bahasa Mereka Cukup Familia Hanya Saya Beruntang Kalau Di Madura Ada Astag Yang Membanyakan Suisinya Dengan Bahasa Madura Itu Seperti Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Mungkin Ada Sedikit Termezo Ya Mengenai Perkenalan Dengan Gadi Gustafa Juga Saya Apresiasa Apresiasa Terhadap Terjemahan Oleh Pemahamdi Salah Itu Yang Saya Saya Salah Satu Harapan Saya Mungkin Nanti Bisa Berlangsung Kepada Masa-masa Berikutnya Yang Apresiasa Sampai Mungkin Banyak Banyak Sampai Hari Mungkin Ada Temu Yang Di Literatur Harapan Sampai 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 Belum Menjangkau Belum Capai Kesaneh Kepalaupun Terjemah Mungkin Masih Tidak Terjemah Dalam Maki Ini Tapi Untuk Yang Lumayan Sudah Incren Sangat Kita Terpuaskan Dan Itu Harapannya Untuk Berikut Berikutnya Ada Buku Buku Tersebut Lagi Yang Bisa Kita Kompas Itu Terima kasih Mas Langsung Saya Ajar Soalan Mengapa Kita Semua Yang Saya Tulis Tentu Yang Selain Ada Saya Utamanya Kenapa Di Kalimantan Tidak Ada Banyaknya Di Jawa Yang Mungkin Tidak Lepas Dari Penulisnya Sebenarnya Kalau Saya Orang Kalimantan Mungkin Lebih Banyak Bersinggungan Dengan Dengan Giai-Giai Kalimantan Dengan Ulama Ulama Tidak Lepas Dari Faktor Itu Faktor Dan Saya Juga Memang Kekurang Referensi Yang Banyak Sebenarnya Jadi Kekurangan Inilah Keterbatasan Ruang Keterbatasan Waktu Sebenarnya Ingin Saya Bahas Semuanya Kalau Mau Sampai Saya Muntah Gitu Keterbatasan Saya Jadi Saya Kira Bukan Hanya Tugas Saya Untuk Mengenalkan Yang Seperti Ini Teman-teman Juga Yang Menulis Kenalkan Tokoh Tokoh Teman-teman Yang Yang Paling Tidak Bisa Menjadi Cerminan Bagi Yang Lain Saya Juga Ingin Membaca Ingin Tahu Juga Seperti Itu Kemudian Yang Tentang Al-Mu'al-Lakot Terima Kasih Saya Kira Itu Salah Satu Rasa Penasaran Saya Juga Kenapa Pada Akhirnya Penerjemahan Al-Mu'al-Lakot Pertama Dalam Bahasa Indonesia Diterbitkan Sehingga Ketika Saya Ceritakan Ke Teman-teman Rasa Penasaran Saya Ini Juga Teman-teman Juga Banyak Berminat Terima Kasih Atas Apresiasinya Silahkan Dibeli Aja Dan Jangan Dipinjamkan Kepada Orang Lain Biasanya Gak Bakalan Balik Karena Perpustakaan Di Rumahnya Sini Itu Yang Gondrong Itu Itu Pinjaman Semua Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Jangan Jangan Berlecetin Solal Dan Kita Bersyukur Atas Keadilan Rangka Ewi Ini Karena Sudah Menghadirkan Buku Hanya Ini Kenapa Ketika Pertama Kali Saya Mendengar Adal Kiai Itu Saya Langsung Terbayang Ada Satu Fisi Yang Memumpulkan Berbagai Macam Penelitian Soal Kiai Dan Saya Teringat Satu Buku Yang Saya Baca Dulu Harisma Paragra Lama Saya Berharap Menemukan Itu Di Dalam Buku Ini Cuma Tadi Memang Baru Melihat Dan Tadi Ada Sempat Yang Dihungkapkan Sudah Banyak Puisi Yang Bukan Sudah Banyak Ada Beberapa Puisi Yang Memang Saya Lihat Sudah Lengkap Banyak Ada 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 Penelitian Serius Dan Saya Yakin Ketika saya Membaca Itu Akan Buat Cuma Ada Beberapa Penelitian Memang Masih Sifatnya Cuma Satu Lembar Sebenarnya Untuk Kita Yang Butuh Bacaan Lengkap Tentang Cocok Kiai Itu Belum Terjawab Kalau Cuma Satu Tengah Kita Perlu Misalkan Ini Kiai Itu Kalau Katur Itu Modalnya Kayak Kayak Gimana Jadi Oh Ini Lahirnya Gimana Sih Lahir Dia Kecilnya Gimana Sampai Akhirnya Kayak Kita Baca Berjanji Sampai Adil Gimana Dari Sigi Jenang Asik Masa Gimana Berang Dari Sigi Konten Yang Mungkin Di Selanjutnya Terus Yang Selanjutnya Ini Tadi Ada Pertanyaan Soal Bisa Enggak Ini Menjadi Populer Saya Itu Sebenarnya Tadi Dibang Melihat Struktur Kuisinya Kalau Misalkan Kita Melihat Yang Buka Di Matan Mas Nawi Mungkin Untuk Dinyadikan Tapi Ada Beberapa Kuisi Yang Itu Apa Ya Dibayat Pertawa Bait Kedua Dia Bled Ketiga Sangat Cuma Dua Kata Tiga Kata Itu Menjadi Sulit Untuk Dinyadikan Saya Membayangkan Mungkin Model Agar Selanjutnya Seperti Mas Tawing Ngarumi Jadi Semuanya Bisa Dinyadikan Dalam Artian Misalkan Kayak Tadi Tua Baju Agarina Mencum Menuh Madura Nah Artinya Itu Memang Benar-benar Disapplicable Untuk Sangat Dibacakan Misalkan Sebelum Ngaji Gitu Kalau Kata 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 Mungkin Kata 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 Yang Bisa Bacakan Ya Rumah Harus Mentarsir Sanatnya Rumah Kairnya Bagian Enggak Jadi Apa Namanya Saya Sebenarnya Membayangkan Membayangkan Orang Membaca Hadragia Itu Seperti Barzanjenan Kalau Di Kalau Di rumah Kalau Di Kampung Kampung Begitu Juga Seperti Orang Diba Diba An Ada 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 Yang Naratif Ada Yang Yang Bisa Bisa Dibunyikan Tapi Saya Juga Tidak Lepas Bahwa Dari Metrum Kata Demi Kata Disitu Tidak Pernah Saya Lepaskan Dari Bunyi Karena Saya Memang Terpengaruh Oleh Sastra Arab Oleh Gaya Kepenulisan Sastra Arab Baik Dinasar Maupun Di Sier Bunyi Itu Hal Yang Lebih Penting Daripada Makna Kadang Kadang Kita Menangkap Makna Dari Bunyi Bukan Dari Terjemahan Bukan Dari Kamos Kadang Seperti Itu Orang Indonesia Juga Seperti Itu Kalau Dengar Yang Arab Arab Gitu Kan Karena Dari Saking Seringnya Mendengar Bunyi Arab Seolah Olah Yang Berbunyi Arab Itu Religius Sampainya Kesini Dengerin Lagu Lagunya Siapa Misalnya Penyanyi Cewek Libanon Sama Dengerin Orang Baca Bacaan Berarap Itu Seolah-olah Dampaknya Religi Di Telinga Orang Indonesia Jadi Bunyi Itu Juga Akan Menyampaikan Makna Kepada Itu Kelebihan Sastra Arab Saya Kira Di Sastra Selain Arab Saya Karena Mungkin Religius Secara Religi Saya Muslim Jadi Setiap Hal-hal Yang Mendengarkan Arab Itu Seolah-olah Efeknya Kesini Spiritual Saya Sempat Mendiskusikan Ini Sama Dosen Pemimpin Saya Yang Katolik Apakah Bapak Ketika Apakah Bapak Ketika Mendengarkan Huruf-huruf Latin Apa Nyanyian-nyanyian Latin Atau tulisan-tulisan Latin Efeknya Religi Apa Efeknya Agama Enggak Kekesan Bapak Enggak Katanya Aku memang Agak 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 Cemburu Sama orang Islam Orang Islam Lihat Kaligrafi Tulisan Arab Sedikit Udah Udah Ingat Sama Tuhan Aku Enggak Katanya Ini Kehebatan Islam Nusantara Saya Gila Ya Seperti itu Apakah Terlalu Banyak Catatan Apakah Tidak Mengganggu Ini Yang Saya Di Buku Itu Kan Banyak Catatan Banyak Catatan Kaki Banyak End Nots Juga Saya Sempat Berpikir Bahwa Imam Shafi'i Menulis Diwan Shafi'i Tidak Perlu Catatan Kaki Tapi Murid Murid Nyalah Yang Menuliskan Catatan Kaki Gitu Kan Karena Saya Tidak Punya Murid Saya Tulis Catatan Kaki Dan Endnot Saja Karena Zaman Sekarang Siapa Yang Telaten Membuat Seperti Itu Kendati Memang Dari Berabad Abad Yang Lalu Belum Ada Yang Namanya Syarah Diwan Shafi'i Baru Sekarang Ini Sedang Dituliskan Di Mesir Meskipun Di Indonesia Sudah Banyak Orang Yang Nulis Syarah Diwan Shafi'i Orang Disana Yang Lebih Hebat Islam Nusantara Emang Lebih Hebat Daripada Islam Disana Orang Disana Masih Sedang Menulis Catatan Kaki Untuk Puisi Puisinya Imam Shafi'i Apakah Itu Puisi Esai Atau Enggak No Comment Puisi Pertama Kali Yang Ada Catatan Kakinya Yang Saya Tahu Sejak Saya Tahu Puisi Puisinya Faisal Sahreza Oh Dengan Puisi Seperti Ini Dengan Puisinya Faisal Sahreza Yang Bersilita Tentang Kebudayaan Sunda Yang Banyak Catatan Kakinya Saya Jadi Tahu Bahwa Kebudayaan Di Sunda Itu Kalau Kalau Dengan Menggunakan Kata Seperti Ini Maka Artinya Seperti Apa Saya Jadi Tahu Dengan Cara Seperti Itulah Saya Menambahkan Catatan Kaki Karena Sebelum Jadi Manuskrip Saya Bacakan Ke Teman Teman Yang Tahu Pesantren Yang Tidak Tahu Pesantren Bahkan Yang Beragama Berbeda Dengan Saya Mempunyai Paham Keberagaman Yang Berbeda Dengan Saya Juga Ini Apa Maksudnya Ketika Mereka Sudah Mulai Bertanya Saya Langsung Kasih Catatan Kaki Semoga Itu Membantu Catatan Kaki Di Buku Terima Kasih Mas Gimana Gimana Pertanya Banyak Bicari Pertanya Rami Bicari hehehe hehehe pada hajen kan orang hajen pada hajen hehehe pada hajen pada hajen oleh lawan oleh lawan oleh lawan lawan skin kemudian 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 teman-teman saja kemudian kemudian oh itu loh air dari rumah pintu dan kemudian 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 yang lima kemudian kemudian kalau kita kemudian 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 kemudian